Muzik Halo adik-adik selamat hari minggu kita berjumpa kembali di ibadah youtube Dan hari ini pelayannya adalah ada Kak Ratna, ada Bang Renhat, ada Kak Meri dan ada Kak Ica Sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu adik-adik lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus terima kasih pagi hari ini kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing Kami memuji nama Tuhan berkati kami Tuhan agar kami boleh melayani Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus khusus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya amin Adik-adik kita memuji nama Tuhan dipimpin oleh Kak Ica Shalom adik-adik Sekarang kita mau nyanyi lagu pembukaan untuk itu Kak Ica undang adik-adik untuk bangkit berdiri Kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang Bang Renhat Musik Saya Bergirang mengapa kau bergirang Saya bergirang apa sebabnya Saya bergirang ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang ku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari cintanya Tuhan Siang malam ku selalu bergirang sekali lagi Saya bergirang mengapa kau bergirang Saya bergirang apa sebabnya Saya bergirang Saya bergirang ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang ku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari cintanya Tuhan Siang malam ku selalu bergirang Adik-adik masih tetap berdiri Kita mau nyanyi lagu Anak monyet di atas pohon Bang Renhat Musik Anak monyet di atas pohon Anak cacing di dalam tanah Anak burung di dalam sangkat Anak Tuhan di dalam gereja Panjang muka Panjang muka Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya gajah Panjang tangan Itu pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Sekali lagi Anak monyet di atas pohon Anak cacing di dalam tanah Anak burung di dalam sangkat Anak Tuhan di dalam gereja Panjang muka Namanya kuda Panjang hidung Namanya gajah Panjang tangan Itu pencuri Panjang sabar Itu anak Tuhan Salam adik adik Selamat hari minggu Ya hari ini tanggal 14 November 2021 Sebelum kita memulai Kita Tutup mata Tundukan kepala Kita bersatu di dalam doa Alah Bapak kami Yang bertata di dalam kerjaan surga Kami mengucap syukur Tuhan Buat berkatmu Yang telah kau berikan kepada kami Sampai hari ini Tuhan Yesus Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Bapak Ajar kami Tuhan Untuk dapat duduk diam dengan tenang Mendengarkan firmanmu itu dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Berkati juga Tuhan Hambamu ini akan memberitakan firmanmu Bapak Kiranya firmanmu Tuhan Yang keluar dari mulut hambamu ini Tuhan Bukan berasal dari diri hamba sendiri Tetapi dari firmanmu saja Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Amin Yuk dibuka Alkitabnya Dari kejadian 41 Ayat 46 sampai 57 Yuk buka dulu Alkitabnya Udah pada disiapin Alkitabnya Dik-dik Ya dibuka ya Ini agak panjang nih Kejadian 41 Ayat 46 sampai 57 Kamerah akan bacakan ya Yusuf di Mesir sebagai penguasa Ayat 46 Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun Lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk Dalam 7 tahun kelimpahan itu Maka Yusuf mengumpulkan segala lahan makanan Ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir Lalu disimpannya di kota-kota Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota Disimpan di dalam kota itu Demikianlah Yusuf menimbun gandum Seperti pasir di laut Sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Karena memang tidak terhitung Sebelum datang tahun kelaparan itu Lahirlah bagi Yusuf Dua orang anak laki-laki Yang dilahirkan oleh Asnad Anak Putifera Imam Dion Yusuf memberi nama Manashe Kepada anak sulungnya itu Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa Sama sekali kepada kesukaranku Dan kepada rumah bapakku Dan kepada anaknya yang kedua Diberinya nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak Dalam negeri kesengsaraanku Setelah lewat ketujuh kelimpahan Yang ada di tanah Mesir itu Mulailah datang tujuh tahun kelaparan Seperti yang telah dikatakan Yusuf Dalam segala negeri Ada kelaparan Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Ketika seluruh negeri Mesir Menderita kelaparan Dan rakyat berteriak Meminta roti kepada Firaun Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir Pergilah kepada Yusuf Perbuatlah apa yang akan dikatakannya Kepadamu Kelaparan itu Merajalela di seluruh bumi Maka Yusuf membuka segala Lumbung dan menjual gandum Kepada orang Mesir Sebab makin hebat Kelaparan itu di tanah Mesir Juga dari seluruh Bumi Datanglah orang ke Mesir Untuk membeli gandum Dari Yusuf Sebab kabar kelaparan itu Di seluruh bumi Sebab hebat kelaparan itu Di seluruh bumi Wow luar biasa ya cerita tentang Yusuf ini ya Tema kita pada hari ini adalah Anak yang pintar dan bijaksana Nah Kak Meri mau tanya nih Siapa yang sebelum belajar berdoa dulu? Ada yang gak berdoa? Nah pada pintar ya anak HKBP Pondoklapa pada rajin-rajin Pada berdoa dulu sebelum belajar Ya karena Ilmu dari yang akan kita Terima ya dari buku itu Berasal dari Tuhan Jadi kalau kita mau minta kepintaran Harus mintanya sama Tuhan Ya adik-adik ya Bukan hanya sekedar belajar aja Tapi Ilmu yang akan adik-adik terima Dari pelajaran itu Itu berasal dari Tuhan Makanya sebelum Sebelum belajar kita harus berdoa dulu Supaya apa? Supaya apa yang Akan kita baca Apa yang akan kita pelajari Kita bisa cepat menyerapnya Nah siap Kak Meri mau tanya lagi nih Ada gak ya Yang Tidak mau membantu orang tuanya Ayo Contohnya Hal yang sederhan aja Cuci piring Atau Bersihin tempat tidurnya Ada gak? Atau kerjanya Marah-marah aja Ada gak? Gak ada ya Mudah-mudahan Anak sekolah minggu HKBP Pondok Lapan Gak ada yang seperti itu ya Semuanya pada rajin Pada Nurut sama orang tua Ya adik-adik ya Nah Cerita Yusuf ini Sangat luar biasa ya Adik-adik ya Jadi Yusuf itu Dikasih Oleh Tuhan Keistimewaan Keistimewaannya apa? Dia bisa Menafsirkan Mimpi Siapa yang pengen punya Sesuatu Apa ya Keistimewaan Semua pada mau kan? Nah kalau mau harus apa? Harus Rajin berdoa Baca Alkitab Ya Harus yang paling utamanya Rajin Ke gereja Dan sekolah minggu Ya Karena Tuhan akan Memberikan Apa yang kita minta Di dalam doa-doa kita Tapi Doa kita terkabul Atau tidaknya Itu semua Dari Tuhan Usaha kita apa? Bertekun Ya Jangan Jangan Gara misalnya Udah berdoa sekali Terus Tuhan gak kabulkan Ah yaudahlah Doa aku gak dikabulin Oma Tuhan Yaudahlah Udah berdoa lagi lah Gitu Oh tidak Jadi Semakin belum Terkabul doa kita Kita harus semakin rajin Ya Karena Tuhan suka Anak-anak yang bertekun Ya paham ya Adik-adik ya Anak yang bertekun Anak yang rajin Berdoa Rajin baca Alkitab Tuhan sangat menyukainya itu Ya Karena Segala apapun yang kita minta Mudah-mudahan Seturut dengan kendak Tuhan Tuhan pasti Akan kasih itu ya Buat adik-adik Karena itu berkatnya adik-adik Ya Terus kamer mau tanya lagi Siapa yang Mau ngajarin Adiknya Belajar Ada gak yang misalnya Adiknya minta tolong Kakak bantuin aku dong Kerjain PR Terus kakaknya Enggak kamu kerjain aja sendiri Ada gak yang seperti itu Enggak ada ya adik-adik Ya anak sekolah minggu KBP Pondok Kelapa Pada keren-keren dong Ya kan Karena rajin sekolah minggu Pada mantep-mantep Pasti sekolahnya Ya Adik-adik juga harus mau Kalau misalnya Adiknya minta tolong Adik-adik sebagai kakaknya Harus mau membantu Ya Itu pun salah satu bentuk Apa ya Salah satu bentuk kita Membantu orang tua kita Dengan cara apa Yaitu Ngajarin adik Adiknya Ya adik-adik ya Nah Kak Meri juga mau tanya Karena Karena Yusuf ini Sangat luar biasa ya Sebelumnya Adik-adik udah pada tau kan Cerita tentang Yusuf ini Kenapa dia bisa sampai ada di negeri Mesir Dan di Viraun Ya Nah itu nanti kita akan jelaskan di Interaksi online Zoom Ya adik-adik ya Biar adik-adik lebih jelas lagi Kenapa Yusuf bisa sampai di negeri Mesir Dan Menjadi tangan kanan Viraun Ya adik-adik ya Nah Sebenarnya Yusuf itu tadinya Sebelumnya dia di penjara Ya Menjadi orang buangan lah ibarat kata Karena Yusuf itu Dia dijual sama Kakak-kakaknya Ya karena mereka tidak menyukai Yusuf Karena Yusuf terlalu disayang sama bapaknya Jadi mereka tidak suka Makanya Yusuf Dibuang Akhirnya dijual Nah karena dijual Yusuf Sampailah dia ke Mesir Nah dari Dari yang jual Yusuf ini Dijual lagi ke Viraun Makanya Yusuf akhirnya Di penjara Tapi Yusuf Tidak berkecil hati Dia tidak melupakan Tuhan Dia tetap rajin berdoa Dia tetap memuji Tuhan Gitu ya Makanya dia dikasih hikmat Bisa menasibkan Mimpi Itulah yang membuat Yusuf keluar dari penjara Dan menjadi tangan kanan Viraun Dia tetap bertekun ya adik-adik ya Dia tidak melupakan Tuhan Dia tetap Tidak patah semangat Walaupun dia dibuang Tapi dia Tetap Beribadah kepada Tuhan Makanya dia namain dua anaknya itu Manashe dan Efraim Yang Manashe-nya diberi nama Ia membuat aku Melupakan kesukaranku Yaitu karena dia di penjara Karena dia dibuang Terus satu lagi Dia beri nama Efraim Karena ia membuat aku memiliki Anak satu atau subur Yaitu karena kelimpahan Tujuh tahun kelimpahan Segala macam Panen gitu ya Binatang ternak Sebelum Tuhan Memberikan tujuh tahun kelaparan Yang sangat-sangat luar biasa Ya itulah Itulah makanya Yusuf Diberikan roh hikmat Bisa menafsirkan mimpi oleh Tuhan Karena apa? Dia tetap rajin Dia tetap tekun Ya adik-adik ya Nah kita juga bisa seperti itu Tapi bukan 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 seperti Yusuf bisa Menafsirkan mimpi Banyak Adik-adik bisa minta kepada Tuhan Kepintaran Ya Atau Adik-adik bisa minta Kepada Tuhan Misalnya Adik-adik mau sesuatu Terus adik-adik berdoa Supaya Orang tuanya Dikasih rejeki Dikasih berkat Jadi apapun yang adik-adik mau Bisa terpenuhi Itu salah satu bentuk Apa ya Kebijaksanaan yang Bisa adik-adik peroleh Dengan rajin berdoa dan bacal kitab Ya adik-adik ya Nah nanti Lebih jelasnya lagi Tentang Yusuf itu seperti apa Kita akan Kita akan kupas lagi Di interaksi Zoom Ya adik-adik ya Biar adik-adik lebih mengenal lagi Yusuf itu seperti apa sih Gitu ya Yusuf itu Orangnya kayak gimana sih Gitu ya adik-adik ya Nanti adik-adik bisa tanyakan Ke kakak sama abang Guru sekolah minggu Di interaksi Zoom Oke adik-adik Sekian dari Kameri Sekarang Ditutup alkitabnya Kita lipat tangan Kita tutup mata Kita tundukkan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yusuf Terima kasih Kami sudah mendengarkan firmanmu Ajar kami Tuhan Untuk bisa lebih bijaksana Tuhan Untuk menjadi anak-anak pintar Tuhan Kebanggaanmu saja Bapak Ajar kami juga Tuhan Untuk selalu Mengingatkan kami Untuk rajin berdoa Baca alkitab Tuhan Karena itu adalah Salah satu sumber ilmu Yang terutama Tuhan Sebelum kami Menimba ilmu-ilmu kami Yang lainnya Tuhan Yusuf Sebentar kami juga Akan melakukan Interaksi Zoom Bapak Kiranya kau juga Berkati interaksi Zoom kami Tuhan Agar interaksi Zoom kami Tuhan Dapat lebih mengenal Tuhan Tentang Yusuf Tuhan Sehingga kami bisa pakai Buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yusuf Kiranya kau juga Memberkati kehidupan kami Satu minggu ke depan Apapun Tuhan Kegiatan kami Kau berkati Tuhan Dari awal Pertengahan hingga akhirnya Berkati kami Tuhan Berikan kami Kesehatan Agar kami Masih bisa melakukan Aktivitas kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Tuhan Yusuf Kiranya kau juga Mau Bagi teman-teman kami Yang sedang sakit Bapak Kiranya kau Segera sembuhkan Kau segera pulihkan Tuhan Agar bisa bersama-sama Dengan kami lagi Tuhan Untuk dapat beribadah Memuji Dan memuliakan Namamu saja Hanya di dalam Nama anakmu Tuhan Yusuf Kristus Kami sudah berdoa Dan ucap syukur Amin Nah adik-adik Sampai berjumpa Di interaksi Zoom ya Daaah Selamat hari Minggu Adik-adik Kita mau penutup Tadi sudah disampaikan oleh Kak Ameri Sekarang kita mau nyanyi Judulnya adalah Tangaku na met-met Adik-adik berdiri Bang Renhat dimulai Tangaku na met-met Kule hon ma Tude bata Dain nangin Nalo jai Sayur rupa ku namai Sayur rupa ku namai Tangaki di homai Tangaki di homai Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami telah Mendengarkan Kami boleh melayani Tuhan Dari puji ujian Sampai mendengarkan firman Tuhan Biarlah kami nanti bertemu Di interaksi online Di kelas kami masing-masing Tuhan berkati kami Berkati kami Dalam kesehatan Dalam setiap langkah kami Tuhan selalu bersama kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan ucap syukur Haleluya Amin Selamat hari Minggu Sampai jumpa di minggu depan Kami telah berdoa Sampai jumpa di minggu depan Sampai jumpa di minggu depan Sampai jumpa di minggu depan Kami telah berdoa